di depan kalian ini adalah bekas gorong-gorong ya dulunya itu diatasnya itu jembok eh iya jalan kereta api nih yang kedepan itu mengarah kemana pak ngoro dan sana ke pulor joe pulor joe ya bukan pulor joe hehehe salah nyebut nanti dan ini udah ditutup ya Pak ya dulu dulu ada lubang air ya Oh ya urigasi disini tapi sekarang udah ditutup Oh ya Oh berarti cuma satu jalur lho Pak di sana ya di berarti ditulisan inilah di taman ini ya apa realnya ya oke ya guys karena kondisi mendung gerimis-gerimis eh sebenarnya saya dan Pak pengabunan ingin ke stasiun pulor joe pulor joe ya tapi stasiun itu berada di tengah sawah tengah kebun-kebun tebu dan disana bekas stasiunnya sudah enggak ada cuma tersisa tiang sinyalnya Hai dan kondisinya seperti ini kami sangat ingin ke sana tapi takut ada petir atau apapun ya kami urung-urungkannya demi keselamatan dan ini di depan kalian itu di daerah jombok jombang ada bekas rel ini nah ini kedepan sana itu mengarah ke stasiun pulor joe pulor joe dan mengarah ke situ itu kearah Pare ada dua perjabangan di Pare dan salah satunya itu mengarah ke sini ke jombok ini di depan sana itu ada pelang aset kereta api daub tujuh Madiun dan didepan kalian ini merupakan bekas rel kereta apinya ini raih bed ini yang saya duduk ini yang saya berdiri nah ini masih ada bekas itu relnya itu nah ini di jombok jombang jadi dari Pare ke sini ke jombok terus bertemu di stasiun pulor joe dan dari ngoro stasiun ngoro ke pulor joe itu juga bertemu jalurnya guys jadi stasiun pulor joe itu merupakan titik pertemuan dari titik pertemuan rel kereta api dari arah Pare dan ngoro itu ya oke guys eh sebelum masuk stasiun badas eh kira-kira berjarak dua kilometer di depan kalian ini adalah Kali Konto jangan ditambahin ya tulisannya itu adalah bekas pilar jembatan Kali Konto pilar kereta api ya kedepan itu mengarah ke jombok sampai dengan pulor joe dan kesana itu masuk ke stasiun badas oke dan dulu ada foto lamanya disini guys tapi eh engine-nya itu mengambil dari seberang sana seberang kali ini jadi jembatan kereta api ini tuh ada lengkungannya eh apa ya istilahnya pagernya kanan kiri rel itu ada lengkungannya ke sampai pilar tengah itu dan lanjut lagi dari pilar ke ujung sana dan jembatan jalan raya ini eh modelnya tidak seperti ini modelnya juga kurungan itu seperti zaman dahulu itu Hai dan seperti ini kondisi pilar ya tak untuk apa kerangka jembatan kereta apinya udah raib entah kemana ini bekas pengait dari penyangga ini ya penyangga ada jembatan kereta apinya ya Hai di dekat sini pilar ini ada tuh ada juga ini oh dam penahan untuk lahir dingin ini ada pelangaset ini eh pomana pak bedas ya ini realnya duduk di sini ya oke dan mengarah ke stasiun badas itu sekitar dua kiloan kurang lebih ya oke guys ini adalah stasiun badas ternyata jarak dari stasiun badas ke jebatan itu kukun konto Oh kontoh belum enggak apa enggak sampai dua kilometer cuma satu kilometer aja dan gimana sejarahnya stasiun badas ini pak pedan ya ini kondisi stasiun badas dengan kondisi yang masih dikasih ahli pasarnya ya karena bagian depannya sudah dikundatan untuk kiosk-kios ini ini ada satu rumah dinas atas nama Pak Suparan tapi kondisinya tertutupnya mungkin orangnya lagi istirahat Oh itu siapa Pak Suparan tahu saya ini yang menghuni eh mungkin dulu kalau nggak kepala stasiun badas ini karena yang menempat mungkin alih warisnya Oke dan ini dulu berapa jalur Pak di sini sampai satu jalur di sini tuh ya kalau di pingin jalan jadi ini jalan emang dari dulu dari dulu Oh jadi di depan sana itu ada perdagangan ya Pak ya kalau pabrik gulang badas pabrik gulang badas itu ini dibaliknya tower-tower ini Oh ini tapi masih aktif sekarang bangunan-bangunannya Oh sudah nggak ada bekasnya ya Oke di percabangan di depan sana itu mengarah ke pabrik gulang badas dan ini stasiun badas ini beruntung ya Pak dari sekian ada KSM cuma ada tulisannya ini ya ya masih ada pada sini dan untuk krelenya ini masih ada ini guys kerennya di sini meronnya sini berarti ya ini penumpang kalau mau naik turun ke stasiun ini melewati apa namanya ini kerela dulu jadi harus hati-hati tengok kiri-kanan kalau ada kereta Oh iya Oh berarti ini dulu eh bangunan stasiun badas cuma segini itu apa sampai sini cuma segini aja tanpa 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 masih ada kanopinya tanpa selver Oh iya tapi cuma segini itu ya jadi ini bangunan tambahannya bukan kan Oh iya iya di sini nih stasiunnya begini tuh stasiun ya oke ini cepat pocket ini langsung peron gitu jadi antara penumpang naik turunnya langsung aksesnya di sini oke coba lihat ada pintu di belakangnya enggak kelihatannya kok enggak ada jadi aksesnya langsung di sini nanti ada kereta naik turunnya langsung apa namanya di oleh melewati rali ini berarti eh peron itu dua fungsi ya Pak depan muka dari stasiun juga peron belakang stasiun saya kan itu yang itulah kan langsung rumah di sini udah nggak ada pintu langsung pintu utama itu tapi di depan ini udah tutup semua ya emang ya udah jadi satu-satunya yang bisa di akses ya dari Oh dulu kalau penumpangan ini jalan raya berarti naik ini ya lewati ini dulu oke yaitu gambaran dari stasiun badas sekarang kita laluan terhadap tempan dianya 2.5 2.5 ya oke guys saat ini saya sudah ada di stasiun badas Oke dari dari itu dari apa tadi I love Jombo itu ya tulisan I love Jombo daerah Jombo terus ke bekas jembatan kereta api Kali Konto jangan ditambahin ya jangan ditambahin Kali Konto terus tak ke depan lagi sekitar satu kilometer kurang lebih ada ini stasiun badas yang tersisa yang bisa kita lihat saat ini hanya segini aja jadi yang ini tambahan terus ke sana udah ketutup rumah dan ke sana itu juga udah ketutup rumah bangunan baru dan depan ini at ke bekas rumah dinas kepala stasiun badas jadi ini udah lada pintu lagi di belakang sana itu langsung ketutup tembok terus di depan itu real jadi ini peronnya tanpa atap overcuping jadi antara real dan stasiun itu ada sekitar tiga meteran tiga meter ya tiga meter terus di depan ini depan stasiun badas ini dua fungsi jadi fungsinya pertama peron dan muka-muka-muka dari stasiun badas sini dan di antara jalur KSM yang ada cuma ini stasiun badas ini yang masih tersisa tulisan badasnya ini sangat luar biasa di tahun 2019 ini saya bisa melihat ke peninggalan KSM dari Belanda yang telah lama tidak aktif bisa dilihat lagi serta bangunan rumah dinasnya Wow hebat Oke ini stasiun badas kejebatan kali konto dan tadi menemukan pot mempotongan di daerah Jombo ini sekian dulu video ini Arya Nutri yang baru disini jangan bersedih hari ini mari kita menghibur diri mohon maaf jika banyak kekurangan di video ini bye sampai jumpa lagi hai 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 Terima kasih.